Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baiklah kita jumpa lagi kali ini panggil akan membahas pembahasan uji kemampuan teknologi informasi dan komunikasi kelas 5 bab 3 Oke sebelum kita membahas uji kemampuan kali ini yang ada di bagian bagi yang siswa belum mengatakan silahkan dikembangkan lebih lalu di toko paket kalian ya kemudian baru di jatuhkan dengan video yang paling tahu buat kali ini Oke lanjut kita akan membahas Oke nomor satu ikon yang dapat digunakan untuk memasukkan gambar adalah ikon apa Oh iya jawabannya betul adalah yang betul adalah klipat ya ini oke oke untuk menjalankan presentasi dapat menggunakan tombol apa inget yang ditanya adalah tombol yang ada di keyboard bukan menu bukan yang lainnya ya tapi tombol apa kira-kira jawabannya ya betul F5 ikon slideshow berguna untuk apa apakah A B C atau D coba perhatikan membuat animasi kayaknya bukan ini terus mengedit presentasi slideshow mengedit A mungkin ini coba yang A menampilkan semua slide dalam ukuran kecil dan berurutan bukan ini kalau ini namanya slide shorter tapi yang ditanyainya adalah slideshow slide show jadi yang betul adalah menjalankan presentasi so so itu menampilkan ya menjalankan presentasi jawabannya betul adalah D kalau yang A ini slide slide shorter nomor empat ikon yang berguna untuk menampilkan tulisan dalam berbagai desain bentuk dan warna adalah oke ini pelajaran yang sering diulang yaitu word art di Microsoft Office buat ini juga ada oke nomor lima gambar untuk memperlihatkan atau menerangkan sesuatu apa grafik klipat tabel kalau tabel ini angka ya biasanya ya yang betul adalah diagram oke nomor enam berikutnya bukan merupakan contoh diagram ingat yang bukan jelas jawabannya adalah tabel kalau tabel berdiri sendiri ya termasuk diagram tabel diagram itu bisa lingkaran bisa sisilah bisa diambilkan oleh diagram tabel nomor 7 gambaran visual hubungan kekerabatan di keluarga di keluarga dapat diwakilkan oleh diagram apa ya ini jelas ya hubungan kekerabatan di keluarga yaitu sil sila biasanya kamu tahu ya yang namanya sil sila keluarga oke nomor 8 diagram balok adalah apa kira-kira apakah A jawabannya diagram yang menyatarkan suatu peristiwa dalam bentuk lingkaran yang menjadi beberapa bagian kok bukan ini ingat balok ya kamu ingat kalau balok berarti ingat matematika balok itu seperti apa ya seperti penghapus yang bangun yang mempunyai ruang ya di dalamnya ada ruang kira-kira siapa yang mana yang betul ini yang B diagram yang menggambarkan hubungan kekerabatan bukan tadi sudah dibahas ya itu sil sila ini yang C diagram yang dinyatakan dalam tiga dimensi berarti dan dalam dia ini jawabannya yang C kalau yang tidak mungkin yang menampilkan bentuk lingkaran lurus ya ya yang artinya ditanya adalah diagram balok oke ikon yang berguna untuk membuat diagram siklus hidup adalah oke pasti jawabannya smart art diagram yang menyatakan suatu peristiwa dalam bentuk lingkaran yang dibagi menjadi beberapa bagian adalah diagram apa ini jelas ya dalam bentuk lingkaran dalam suatu peristiwa ada diagram yang lingkaran tidak sekali oke lanjut sekarang kita akan membahas harus kerjakan soal-soal dibawah ini ya yang pertama kita akan coba untuk menebak nama gam nama item dan penggunaannya oke yang A sekarang itu itu ikon apa ya ikon new ikon new ini berguna untuk membuat dokumen baharu oke tidak saya ganti ikon dulu ya untuk membuat dokumen baru kita tulis ya membuat 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 dokumen baru oke ini yang B ikon apa jelas ini adalah ikon klip art klip art menggunakan klip art buat apa kita menyisipkan apa menyisipkan gambar yang ada di mana yang ada di Microsoft Office ya yang ada di dalam Microsoft Office yang C kita buat tadi namanya apa namanya adalah chart chart ini digunakan buat apa membuat apa diagram diagram ini maaf tulisannya Pak Edro agak jelek ya karena menggunakan alat seadanya nomor D smart art ya beda ya chart sama smart art ini icon smart art smart ART gitu smart art digunakan buat apa membuat sama ke atasnya ya membuat diagram membuat diagram siklus hidup siklus hidup siklus hidup siklus hidup terus yang terakhir adalah word art word art word art digunakan membuat tulisan membuat tulisan apa dalam berbagai dalam dalam berbagai desain dan bentuk ya macam-macam sekali ini word art oke sekarang apa pengertian clip art clip art adalah gambar yang tersedia yang tersedia yang tersedia di MS Office oke kegunaan word art apa ini tadi sama ya untuk membuat tulisan dalam berbagai desain dan bentuk ya yang ini sama kegunaannya di sini oke apa pengertian diagram diagram adalah gambaran apa untuk memperlihatkan ya memperlihatkan atau menerangkan sesuatu menerangkan sesuatu oke lanjut sekarang ya kita lanjut ke halaman terakhir apa yang dimaksud dengan diagram balok diagram yang dinyatakan dalam 3 dimensi ya diagram dalam 3 dimensi oke diagram lingkaran apa diagram yang menyatakan suatu peristiwa dalam bentuk lingkaran yang dibagi menjadi beberapa bagian jadi diagram peristiwa dalam bentuk lingkaran tentunya dalam bentuk lingkaran lingkaran yang dibagi menjadi beberapa bagian yang dibagi menjadi beberapa bagian bagian oke diagram sisila hubungan visual kekerabatan 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 dalam keluarga oke diagram siklus hidup oke tahu diagram siklus hidup iya adalah diagram yang menggambarkan diagram yang menggambarkan menggambarkan siklus hidup baik terima kasih demikian kita pembahasan selanjutnya ya materi untuk yang kelas 5 tinggal satu bab lagi yaitu bab 4 sampai jumpa di lain kesempatan minggu depan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh